hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya oke teman-teman sebelum mulai silakan like atas subscribe channelnya jangan lupa ya kalau misalkan enggak mau enggak papa enggak subscribe juga ya sudah hadir sudah menyimak pun sudah terima kasih nah tema ini yaitu cara ganti harddisk ya cara melepas harddisk dan mengganti harddisk caranya yang pertama apa copot baut yang ada di pinggir-pinggir sini ya untuk seri asus tube gaming fx504 ini sangat mudah ini posisi baut sudah saya lepas ya itu bautnya yang ada di kaca itu bautnya cuma segitu saja teman-teman itu sudah dilepas dan saya akan kasih tahu caranya ya teman-teman siapkan berbahan plastik lah yang tipis ya untuk membuka casing atau bisa pakai kuku ya seperti ini pakai kuku seperti ini ya garis-garisnya agar-agar kebuka sedikit seperti ini pelan-pelan saja kalau misalkan sudah dikelilingi seperti ini ya Nah seperti ini untuk seri asus ini paling mudah menurut saya paling mudah cara cara membukanya Nah kalau udah semuanya silahkan dibalik lagi dan teman-teman tinggal buka saja seperti ini mudah nah mudah ya Nah mudah seperti itu aja maka selanjutnya apa Mas selanjutnya karena ini temanya mengganti harddisk cara mengganti harddisk kita akan melepas harddisk nya ya biasanya di harddisk itu ada bracket besi dan sudah terkunci oleh baut dan kita tidak bisa melepasnya akhirnya kita harus membuka bautnya terlebih dahulu ya buka bautnya terlebih dahulu seperti ini nah kalau misalkan sudah tinggal dibuka seperti ini di slide ya nah nah dicopot nah ini kan ada bracketnya bracketnya besi ini ini dibuka dulu dibuka bautnya ya nanti bracketnya kita pasang di harddisk baru atau misalkan teman-teman mau upgrade SSD ya nanti bracketnya ini dipasang di SSD barunya ya seperti itu nah kalau misalkan baut di bracketnya sudah kita copot ya kita tinggal lepas bracketnya ya lalu kita pasang di harddisk baru nah ini harddisk baru ya harddisk laptop itu seperti ini teman-teman harddisk nya kecil dan berbeda dengan harddisk PC ya harddisk PC itu gede Oke kita pasang bracketnya dan kita pasang lagi baut yang menempel tadi agar apa Mas agar kenceng agar kenceng biar enggak longgar ya ya seperti ini kita baut semuanya ya ya udah baut semuanya udah udah saya baut ya kita pasang ke tempat asalnya lalu kita baut juga bracket yang nempel di motherboardnya agar tidak goyang-goyang kalau misalkan goyang sedikit aja harddisk masensitifnya dia langsung enggak kebaca apalagi kalau misalkan harddisk yang dibuat buat Windows gitu dia langsung enggak kebaca nanti laptopnya enggak bisa masuk Windows karena itu baut di bracket jangan sampai lupa dipasang ya selanjutnya kalau misalkan sudah dipasang ya kita tinggal pasang casingnya lagi lalu kalau udah dipasang casing gimana Mas ya paling teman-teman tinggal install Windows ya loh harus install Windows terus Mas Iya karena harddisk baru itu belum ada sistemnya atau SSD baru belum ada sistemnya maka dari itu kita perlu menginstall ulang Windows dulu ya cara installnya gimana Mas cek di playlist channel ya sudah saya siapkan tentang cara install di harddisk baru di SSD baru ya cek Oke teman-teman kalau sudah kita pasang casing ini jangan lupa di rapetin ya casingnya sampai rapih jangan ada yang ngangak ada yang nyelengkatnya kalau udah silahkan teman-teman pasang lagi bautnya pasang di tempat seperti semula ya perlu diperhatikan yang jangan sampai tidak terbaut itu engsel di bagian kiri-kanan engselnya itu bisa berakibat patah kalau misalkan enggak terbaut apa masakibatnya bisa jebol engselnya laptopnya nggak bisa ditutup nggak bisa dibuka ngangak bisa nanti laptopnya layarnya kedip-kedip bisa nanti laptopnya nggak bisa dicas Nah itu gara-gara engsel jebolnya nah intinya ya jangan sampai ada yang ketinggal lah bautnya gitu dipasang yang rapih mau itu Mas kenapa bautnya diputar-putar ya biar masuk ya biar masuk ke dalam kalau enggak diputar enggak masuk ya teman-teman ini sudah kita baut ya kita sudah pasang harddisk dan kita tes nyala ya nanti untuk seri Asus dia kalau misalkan ditekan tombol power dia enggak masuk Windows dia langsung masuk bios Kenapa karena belum ada sistemnya ya tadi sudah saya jelasin harddisk baru atau SSD baru itu belum ada sistemnya belum ada Windowsnya maka dari itu harus diinstal Windows terlebih dahulu nah ini sudah terbaca teman-temannya habisnya ya ini harddisk nya itu 1000 giga ya berarti satu tera ya ya ini sudah terbaca teman-teman begitulah cara ganti harddisk laptop asus tube gaming prosesnya sama sih meskipun beda merek itu cuma bedanya cara bongkar casingnya nah ini harddisk lama ya harddisk yang rusak nih bisa dijadikan habis eksternal juga kalau misalkan kita beli casing harddisk ini bisa jadi eksternal karena ini kerusakannya belum parah ya kesehatannya masih 70 persenan lah Oke teman-teman infonya cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah menonton sudah menyimak ya jangan lupa like subscribe channelnya kalau nggak mau nggak papa Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh